Halo selamat datang di Terjemah New, kali ini kita mencapai kelas 9 halaman 77 dan 78 Nah ini dia, disini tugas kamu ya, kamu akan mempresentasikan secara oral 3 label yang telah kamu analisa Jadi yang di halaman 75 dan 76 ini, kan sudah dibuat tugasnya tadi kemarin ya, di video sebelumnya Nah sekarang kamu buat mempresentasikannya secara oral Nah gunakan petunjuk presentasi atau panduan presentasi yang telah dipergunakan sebelumnya untuk memandu kamu melakukan tugas ini Nah petunjuknya, panduannya itu yang ini, nah ini dia, ini panduannya Jadi mempresentasikannya itu, mulai dengan kata-kata The name of product is, the product is, titik, 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 lanjutkan The package contains are, nah seperti itu Ya Kita lanjutkan Nah Ucapkan Tiap-tiap katanya secara keras, jelas dan benar Nah ini nanti dipandu oleh gurunya masing-masing ya Kita lanjut Tugas berikutnya Nah ini ada sebuah tugas proyek Tugas proyek Banyak obat-obatan, makanan, dan minuman tersedia di pasar Indonesia Seperti paracetamol Obat penghilang sakit Killers ini artinya pembunuh ya Dan ini rasa sakit Jadi tidak bisa pembunuh rasa sakit ya Jadi penghilang rasa sakit Mie instan Kopi, teh Makanan kaleng Buah-buahan kaleng Artinya Makanan yang dikemas dalam kaleng Dan ini buah-buahan yang dikemas dalam kaleng Yang telah dipaket Yang dipak Yang dikemas dengan label yang berisikan kandungan yang ditulis Baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Jadi ada dua bahasa di dalam label tersebut Temukan Jadi go out and find ini artinya temukan Atau carilah ya Minimal dua label makanan Dan dua label minuman Artinya ada empat label Itu paling kurang Nah yang kedua Tentukan Bagaimana Kandungan yang tertera Di masing-masing bahasa Jadi ada bahasa Indonesia nya Ada bahasa Inggris nya Tentukan Dengan menggunakan tabel analisis Tabel analisis nya adalah yang Di sini Di halaman Kita lihat Bukan ini ya Ini cara pengucapan Nah ini dia Ini tabel analisis kita Jadi ada tujuh Kandungan yang harus kamu cari Nama Konten atau jumlahnya Deskripsi Kandungan Bahan yang Bahan produk itu Cara penggunaan Cara penyimpanan Dan tanggal kadar luarsa Lanjut Kita ke bawah Nah Lanjut Nomor tiga Nah ini tugas masing-masing Kamu lagi Praktekan Mempresentasikan Temuan kamu Secara oral Di dalam kelompok Di dalam kelompok kamu ya Jadi tidak dalam Tidak di depan kelas Pergunakan Panduan mempresentasikan Yang di halaman di atas tadi Panduan presentasi Disini dia Ini panduan Mempresentasinya ya Nah lanjut Nah untuk memulai Menyampaikan Masing-masing Kandungan Yang ada Dalam produk tersebut Nah Nah lanjut Setelah itu Nomor empat Presentasikan Analisis kamu Secara oral Di depan kelas Nah ini di depan kelas lagi Pergunakan kamus Pastikan kamu Mengetahui Makna Masing-masing Kata Cara pengucapan Dan Mengucapkannya Harus benar Ya Nah itu tugas Yang terakhir Di Bab ini Nah setelah itu Kita masuk ke Jurnal Nah Ini jurnalnya Dalam jurnal kamu ini Tulis refleksi Tentang yang telah kamu pelajari Pada bab ini Nah ini jurnalnya Apa yang telah kamu pelajari Kita lihat Ya secara umum Yang telah kamu pelajari Itu adalah Kita lihat Halaman babnya Nah ini dia Nah yang telah kamu pelajari Adalah Bagaimana Memilih Ya Produk-produk yang sehat Dan aman Ya Bagaimana cara memilih Produk yang sehat Dan aman Untuk Menghindari Efek-efek Yang berbahaya Seperti penyakit Ya Agar kamu memperoleh Hasil terbaik Nah Itu Yang telah kita pelajari Di Bab ini Ya Lanjut Nah Kalau aktivitas Itu tergantung Tergantung Dari Dari mana Kegiatan dalam Kelas Kamu masing-masing Mana yang paling Kamu sukai Dan mana Aktivitas yang paling Susah Ya Nah terakhir Apa yang perlu Dilakukan Tentu Kamu dalam membeli Produk Nanti Produk makanan Apapun namanya Kamu harus membaca Kandungan yang ada Di dalam Kemasan Produk tersebut Sebelum Kamu mengkonsumsinya Dan kamu harus Mengetahui Apa-apa saja Kandungan yang di dalam itu Apakah kandungannya itu Menyehatkan Atau tidak Dan Ini penting Karena Kesehatan Dengan kesehatan Kita bisa Berbahagia Ya Jadi Jangan sembarang makan Saja Semba Apa namanya Mentang-mentang Produknya murah Nah Kamu beli Kamu harus hati-hati Dalam Membeli Dan mengkonsumsi Produk Makanan Dan Obatan Serta minuman Yang beredar Di Di pasar Indonesia Baik itu Di Kedai-kedai Toko-toko Dan segala macamnya Ya Mudah-mudahan Ini bermanfaat ya Sampaikan kepada teman Like videonya Dan subscribe Channel ini Agar tidak tertinggal Materi-materinya Ya Sampaikan Kepada guru Dan diskusikan Di dalam kelas Oke Terima kasih Sampai jumpa